Intro Genical View Pongseling 4 Februari 2021 Jangan 11 lewat 26 menit waktu di sebagian barat High 1.3652 Low 1.3605 Dan running price 1.3612 Dan kembali dengan Jonah Berry Scandal Yang menandakan adanya harapan terkait lanjutan dari pola penurunan Atau yang kita sebut declining dari potensial rising wage So big reversalnya apakah akan terjadi apa tidak Hari ini adalah penentuannya terkait dengan pengumuman dari BOE nanti sore Atau kurang lebih di jam 7 malam 19.00 waktu di sebagian barat Estimasi atau ekspektasi dari pasar adalah tidak melakukan kebijakan atau perubahan kebijakan Jadi suku bunga akan tetap dipertangkan dengan 0.1% Tidak diharapkan menjadi cut rate menjadi negatif atau bahkan 0% Kemudian untuk QE nya sendiri tetap berada di 875 billion pound sling Jadi kita harap itu akan sesuai dengan ekspektasi Kalau itu sesuai berarti otomatis tekanan sebetulnya agak berkurang Tapi catatan tambahannya Kalau misalkan kita lihat dari pengumuman ataupun press conference Yang akan dinantikan oleh para pelaku pasar adalah terkait statement dari Andrew Bailey Dan juga Bank of England of course Ini terkait dengan suku bunga negatif Kalau sampai tidak dibahas terkait suku bunga negatif Well of course ini akan menjadi terkatung-katung Dan dampaknya sebetulnya masih bisa memberikan tekanan Tapi kalau misalkan katakanlah BOE ataupun Andrew Bailey Mengumumkan bahwasannya suku bunga dipertimbangkan Tapi tidak akan diberlakukan secepatnya Terutama terkait dengan peredaran vaksin Yang sampai saat ini menurut data di Inggris cukup baik Jadi kemungkinan potensinya tidak akan tergesa-gesa Dan disitulah letaknya kemungkinan potensi rebound akan terjadi dengan ponseling Jadi hati-hati Kalaupun misalkan kita bicara tentang rising wedge yang small Ini sudah ditembus berarti otomatis dia akan terjadi reversal Baris reversal of course dari area kenaikan sebelumnya Kemudian target utamanya adalah 1.3480 Nah disini saya khawatir nantinya di 1.3480 itu akan terjadi rejection Jadi hati-hati Saat pengumuman BOE sebaiknya begitu dia sudah meluncur sampai 1.3480 Kemungkinan dia spike akan ada Jadi untuk sementara waktu area big reversalnya akan tertahan Di grafik keempat potensi penurunan masih tetap terjadi Jadi kurang lebih ini masih sesuai dengan skema kita Keinginannya atau ekspetasinya sebetulnya 1.3650 Oke itu pagi tadi sudah tercapai ya 1.3652 Jadi silahkan follow sell saja Sellnya kurang lebih 1.3650 Ataupun 1.365 Itu masih teritori kita TP 1.3605 Berarti sedikit lagi kita sudah Oh iya sudah tercapai ya TP pertama kita sudah tercapai Area lownya 1.3605 Dengan TP kedua adalah 1.3550 Dan stop loss 1.3725 Ingat dengan catatan Kalau misalkan penurunan sampai Kurang lebih menjelang pengumuman dari BOE Saya rasa ini sangat wajar Sangat liar sampai area ini Nantinya disini atau teritori disini 1.3530an Anda harus hati-hati Jangan terlalu oversell Karena saya khawatir nantinya Dia hanya Mungkin tail sedikit Lalu kemudian dia rebound Apalagi kalau misalkan suku hubungan tidak diberlakukan Selalu gunakan stop loss dan risk management Sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk agrodana Saya Nicole View Euro USD 4 Februari 2021 Jan 11.30 Waktu ini sebagian barat High 1.2041 Low 1.2015 Running price 1.2019 Dan kembali dengan faktor tekanan juga Ini mirip dengan apa yang terjadi ponseling Tapi dengan khawatiran terkait dengan Range-nya cukup tipis kemarin Pergerakannya kita catat disini Anda bisa lihat disini Volumenya menunjukkan 1.2049 Hanya bergerak sampai 1.2013 Kemudian ditutup di area 1.2034 Tidak bergerak sebetulnya Apalagi kalau kita lihat Kenilnya Adalah hammer Ini hammer Sebelumnya juga hammer Berarti otomatis hati-hati Ada reversal Mungkin small reversal Atau limited reversal Bisa saja Tapi ekspektasinya bagaimana Ekspektasinya adalah Karena kita dalam fase penurunan Dari head and shoulder Dimana itu sudah ditandai dengan penembusan Di beberapa hari yang lalu Kurang lebih 2 hari yang lalu Ini berarti akan terjadi spike Ataupun pullback Ekspektasi saya Ini kenaikan sesaat Yang menandai pullback Jadi kemungkinan potensinya Anda masih bisa sell sebetulnya Dengan harapan Terkait tekanan masih akan ada Tapi yang harus Anda ingat Kalau misalkan ternyata Dia kembali di atas zona neckline Hati-hati Saya rasa 1.2105 Ataupun 1.2115 Atau 1.2120 Itu bisa menjadi Ancer-ancar Anda Untuk melakukan switch strategi Buy Atau mungkin saja Itu menjadi stop loss terlebih dulu Sampai nantinya kita akan melihat Dari sisi lain Apakah masih bisa berpeluang Tekanan kembali Atau memang sudah saatnya akan rebound Ya Jadi ada skenario tambahan Dimana head and shoulder ini Kalaupun nantinya digagalkan Terutama Kalau tembus kembali neckline ya Itu akan membentuk pola Falling wedge Ya Nanti kita akan lihat Dari perkembangan selanjutnya Entah di hari Jumat Atau mungkin dari Senin depan Tapi yang jelas Penutupan hari ini Akan kita lihat Apakah Candlestick hammer Mengganggu potensi penurunan Atau tidak Ya untuk sementara waktu Head and shoulder masih tetap Target utamanya adalah 1.1770 Lalu kemudian 50% target akan berada 1.914 Dengan catatan Areal 1.960 Sebagai historical plus Akan berpotensi menjadi Topangan Atau areal support Yang efektif Oke Kemudian Di grafik keempatnya sendiri Potensi pergerakan Dari descending triangle Atau declining triangle Juga sudah Memberikan efek Yang cukup bagus Jadi kalau misalkan Anda lihat Difokuskan disini Ini yang saya Sempat berikan catatan Tadi pagi Saya melihatnya Jadinya Small rectangle Jadi ekspektasi saya Kalau dia tembus Areal support 1.2000 Atau 1.2015 Ya Anda bisa Follow sell Keep on selling Untuk EURUSD Karena saya tidak Menemukan alasan Kenapa kita harus Melakukan buy Terutama Terkait dengan Penyataan ECB Beberapa waktu yang lalu Dikaikan dengan Tidak ingin Adanya penguatan EURUSD Tapi Faktor yang Lebih Eksternal Adalah terkait dengan Penguatan USD Oke So untuk hari ini Sell on pullback 1.2045 Ataupun 1.2060 Saya rasa Strategi alternatifnya adalah Follow sell Break out Saat 1.200 Ditembus Dan target pertama Adalah 1.1995 Target kedua Adalah 1.945 Kemudian Stop loss Di 1.2105 Dengan catatan Kalau Anda follow sell Saat dia break out 1.200 Silahkan tentukan TP dan SL Sesuaikan dengan Kondisi yang Dibutuhkan Ataupun ada Kejadian apa Di market Selalu dengan Stop loss Dan risk menajemen Sesuai dengan Equity dan Strategi trading Anda Irfan Untuk AgroDana Terima kasih telah menajemen Terima kasih telah menajemen Terima kasih telah menajemen